Pinjaman online atau yang kerap disebut dengan pinjol memang semakin diincar masyarakat ya Namun gimana nih, jika sobat tribun jual beli mengalami hal yang tidak diinginkan Seperti tiba-tiba mendapatkan transferan uang dari pinjol ilegal tanpa pengajuan Jangan khawatir, tribun jual beli punya tips nih yang harus kamu lakukan agar terhindar dari pinjol ilegal Ya, pinjaman online atau pinjol ilegal memang meresahkan masyarakat ya Pemerintah pun juga sudah mengambil langkah tegas untuk mengatasinya Selain itu, sobat tribun jual beli jika ingin meminjam uang melalui aplikasi Aplikasi tersebut juga harus sudah terdaftar di OJK ya Nah, terus gimana sih cara kita terhindar dari pinjol? Berikut ini hal yang harus kamu lakukan jika tiba-tiba dapat transferan dari pinjol ilegal Yang pertama, kamu harus lapor polisi ya Kamu bisa melaporkan kepada pihak kepolisian jika menerima transferan dana Tanpa pengajuan yang menjadi modus terbaru yang dilakukan oleh pinjol ilegal Sobat tribun jual beli bisa melaporkannya ke Polres dan Polda di wilayahmu Atau bisa nih melalui website patroli cyber.id Dan email info at cyber.polri.go.id Selain itu, bisa laporkan juga ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran melalui email Yaitu waspadainvestasi at ojk.go.id Kemudian yang kedua, kembalikan dana Nah, begitu kamu cek bahwa ada uang masuk ke rekening dari perusahaan pinjol ilegal Atau tidak terdaftar di ojk simpan ya uang itu Jangan sekali-kali Pengguna kainnya maupun ditransfer ke orang lain atau rekening lain loh Nah, sobat tribun jual beli juga bisa langsung kembalikan uang Sesuai jumlah yang diterima langsung ke kantor perusahaan pinjolnya Bukan rekening menagih atau dep kolektor maupun lewat aplikasi Agar terhindar dari penipuan berikutnya Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di tribun jual beli ofisial Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya